Assalamualaikum anak-anak Hari ini kita akan belajar lembaga-lembaga dalam Muhammadiyah Nah ketemu lagi di KMD kelas 5 Yang pertama LHKI Lembaga Hubungan dan Kerjasama Internasional Lembaga ini hanya ada di tingkat pimpinan pusat Muhammadiyah Lembaga ini memfokuskan pada kajian strategis hubungan Muhammadiyah Dengan masalah internasional dan bagaimana menjalin hubungan Dengan pihak-pihak di luar negeri untuk mengembangkan dakwah Muhammadiyah Yang kedua LSBO Lembaga Seni, Budaya, dan Olahraga Maksud dan tujuan lembaga ini dibentuk adalah Untuk yang pertama mengembangkan dan memberi apresiasi kebudayaan Yang kedua berfungsi sebagai media dakwah Yang ketiga membina dan mengembangkan olahraga Nah yang ketiga LPPK Lembaga Pengawas Pengelolaan Keuangan Lembaga ini dibentuk oleh persyarikatan Dengan maksud sebagai pengawas keuangan di Muhammadiyah Yang keempat LAZIS Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sodako Fungsi Zakat, Infak, dan Sodako adalah Untuk mensucikan harta benda Caranya dengan menyalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima Tugas lembaga ini untuk mengurusi pengelolaan Zakat, Infak, dan Sodako Atau ZIS Agar tertangani dengan baik Yang kelima LPB Atau Lembaga Penanggulangan Bencana Lembaga ini dibentuk pada Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta pada tahun 2010 Lembaga ini ada di tingkat pimpinan pusat, wilayah, dan daerah Tanggung jawab yang harus dipikul oleh lembaga ini adalah Melaksanakan amanah Allah SWT Atau Hablum Minawo Dan menolong kesengsaraan umum Atau Hablum Minan Nas Yang keenam LITBANG Lembaga Penelitian dan Pengembangan Tugas lembaga penelitian dan pengembangan yang dibentuk Muhammadiyah ini Adalah menyelenggarakan aktivitas penelitian dalam konteks pengembangan persyarikatan Yang ketujuh LPCR Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Cabang dan Ranting dalam persyarikatan merupakan ujung tomba gerak dan langkah dakwah Muhammadiyah LPCR merupakan lembaga fasilitator yang bertugas melakukan pengondisian bagi pengembangan cabang dan ranting Juga Membantu cabang dan ranting mewujudkan program-program yang sudah ada Nah yang terakhir Yang kedelapan Ada LHKP Atau Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Lembaga ini mempunyai peran Yang pertama, mengadakan kajian dan memberi solusi pemikiran terhadap masalah politik dan kebijakan pemerintah yang menyangkut kepentingan rakyat banyak Lembaga ini memiliki wewenang untuk mensinergikan dan mendistribusikan potensi kadir profesional di dalam Muhammadiyah Seperti politisi, pengusaha, birokrat, dan intelektual untuk mengemban misi kemanusiaan Oke anak-anak Sekarang tugasnya Tuliskan 3 lembaga yang ada di Muhammadiyah beserta tugasnya apa saja Kalian catat di buku tulis Kemudian kirim ke guru pengajar masing-masing kelas melalui WA ya Nah anak-anak Ini ya contohnya Kalian tulis di buku tulis Nomor, lembaga Kemudian tugasnya apa saja Oke anak-anak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh